Sampai jumpa di video selanjutnya Jamaah yang tengah melakukan sholat maghrib tertimpa dan mengalami luka-luka dan dikabarkan ada beberapa orang dan kita masih menunggu informasi bahwa ada yang mengatakan ada jamaah yang meninggal dunia. Dan kita nanti akan juga mengetahui secara langsung dengan rekan kita informasi terkini dari Masjidil Haram dengan adanya penyebab jatuhnya kren di wilayah Masjidil Haram di saat para jamaah tengah melakukan ibadah. Dan inilah situasi ketika kren tersebut jatuh di wilayah Masjidil Haram, wilayah langsung disterilkan dan beberapa jamaah juga langsung diminta untuk menjauh. Mengingat cuaca ekstrim yang terjadi di Mekah memang telah menyebabkan hujan es dan angin kencang dalam beberapa hari ini. Seperti diketahui sebelumnya badai pasir juga ke tengah Belanda di wilayah Madinah dan memang ini menjadi perhatian serius khususnya bagi pemerintah di Arab Saudi untuk memperhatikan bagaimana keselamatan dari para jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang tengah menjalankan ibadah haji. Ya inilah dia, suasana saat jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram dan informasi dikabarkan bahwa ada beberapa jamaah asal Indonesia yang mengalami kecelakaan akibat musibah ini. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut, lebih tepatnya ada beberapa jamaah Indonesia dan beberapa jamaah lainnya dari negara lain yang mengalami luka-luka akibat kren jatuh ini dan juga yang dikabarkan ada korban tewas akibat musibah tersebut. Seperti yang ketahui juga, akibat hujan es yang disertai yangin kencang dalam beberapa hari terakhir di wilayah Masjidil Haram dan petir yang melanda di kota Mekas sore kemarin, Membuat, maksud kami di jamaah Indonesia yang berada di terminal bus ship Amir sempat diungsikan ke dalam kontainer. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Memang terlihat beberapa aktivitas ada yang masih berjalan normal di sekitar areal, tapi beberapa aktivitas lainnya sempat terganggu dengan akibat adanya kren yang jatuh ini. Info terbaru yang kami dapatkan nanti kami akan mengkonfirmasi lagi ada 62 orang tewas dan ada 30 orang yang mengalami luka-luka. Dan ini bisa kita lihat bagaimana foto setelah pasca kejadian kren yang jatuh di Masjidil Haram. Mungkin kita akan kembali lagi nanti melihat bagaimana situasi pasca jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram. Bagaimana melihat infrastruktur di wilayah Masjidil Haram menjadi rusak ya sosoknya. Dan mungkin memang hingga saat ini masih belum ada pihak setempat yang bisa memberikan informasi lebih lanjut dan detail kepada kami mengenai korban luka-luka dan berapa banyak korban dari Indonesia yang terkena musibah. Ini tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah Arab Saudi saja, khususnya juga bagi para panitia-panitia pelaksana haji untuk memperhatikan lagi khususnya keselamatan di para jamaah kita di Tanah Suci. Ini bisa kita lihat bagaimana kren yang jatuh tepat di Masjidil Haram menimpa para jamaah yang sedang melakukan ibadah sholat maghrib. Dan informasi yang kami dapati nanti kita akan konfirmasi lagi 62 orang dikabarkan tewas dan 30 diantaranya mengalami luka luka. Terima kasih telah menonton! Ini memang sangat mengganggu kegiatan mereka dalam beribadah ya. Tidak hanya itu genangan air juga terjadi di area sekitar Masjidil Haram. Dan ini dia situasi atau lokasi tempat jatuhnya kren tepat di Masjidil Haram. Sejauh ini pihak keamanan atau polisi setempat tengah melakukan proses evakuasi dari bangkai kren begitu ya yang jatuh ke Masjidil Haram. Dan memang pada waktu kren tadi terjatuh sekitar pukul 17.36 waktu setempat itu memang masih terjadi hujan. Dan ini memang suasana seperti ini sebenarnya agak sedikit rawan ya. Kita melihat ada kren yang masih berdiri tegak di tengah orang melakukan ibadah ditambah dengan cuaca ekstrim. Karena kompleks Masjidil Haram ini selalu dipadati terutama ketika memasuki waktu-waktu sholat ataupun bagi para jamaah yang ingin melakukan ibadah lainnya. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Kami akan masih menunggu informasi terkini berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka akibat jatuhnya kren yang menimpa para jamaah di Masjidil Haram. Ya sekali lagi kami belum mengetahui secara pasti. Nah ini dia sosah gambar kren yang jatuh dan merusak infrastruktur. Yang ada di Masjidil Haram. Melihat kren yang masih banyak berdiri tegak memang... Ini cukup menakutkan juga ya bagi jamaah haji yang mungkin ketika waktu sholat pemajib mereka akan berdesakan. Dan ini cukup berbahaya apabila kren terjatuh tepat di atas para jamaah haji ini. Terlebih lagi menabrak bagian dari Masjidil Haram. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan mengingat kepadatan di dalam masjid ketika para jamaah ini hendak melakukan sholat wajib. Kren sendiri jatuh di area sekitar ring 1 Ka'bah. Dan ini tanpa diduga-duga tentunya menjadi musibah bagi para jamaah kita yang tengah menjalani ibadah suci di sana. Ini kurang lebih video amatir pada saat proses evakuasi ketika kren jatuh di atas infrastruktur Masjidil Haram. Kita akan nanti mengkonfirmasi lagi pada rekan kita di sana. Akan coba menghubungi apa informasi terbaru pasir jatuhnya kren yang menimpa salah satu bangunan di Masjidil Haram. Dan melukai para puluhan jamaah haji. Dan ini masih kita konfirmasi lagi puluhan ini apakah benar puluhan jamaah yang tertimpa dan bahkan sempat disebutkan ada warga Indonesia yang tertimpa kren atau mengalami musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Polisi atau ambulan masih berusaha mensterilkan lokasi area kejadian. Teman-teman tadi terlihat sekilas ya ada gambar yang menunjukkan genangan air di sekitaran Masjidil Haram. Ini kenangan air di Masjidil Haram. Dan juga ini adalah gambar dari kren yang menimpa infrastruktur masjid. Informasi terbaru bahkan jumlah korban terluka bertambah sosial. Dari yang sebelumnya kita ketahui 30 menjadi 80. Nanti kita akan konfirmasi lagi bagaimana kronologi kejadiannya kemudian antisipasi khususnya bagi jamah haji asal Indonesia yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan ini dia gambar ketika pasca jatuhnya kren, petugas langsung mensterilkan. Langsung mengevakuasi. Iya. Dan juga mengganggu gitu ya. Mengganggu aktivitas ibadah jamah haji. Yang tengah menjalankan ibadah sholat maghrib. Sekali lagi kren ini jatuh disebabkan oleh cuaca ekstrim yang melanda wilayah Mekah, Arab Saudi beberapa hari terakhir. Dan kita juga baru saja mendapatkan informasi tadi dari korban tewas yang diduga. Tewas 62 tewas itu kini bertambah menjadi 65. Namun hingga saat ini kami dapat, anak kami masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran jumlah diduganya jemah haji yang tewas. Yes, sekali lagi ini info dari televisi Al-Zazira yang mengatakan bahwa 65 orang tewas dan 80 orang mengalami luka-luka akibat musibah jatuhnya kren yang terjadi di salah satu bangunan masjidil, Haram. Sekali lagi kami informasikan bahwa musibah jatuhnya kren ini disebabkan oleh cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Mekah, Arab Saudi beberapa hari terakhir. Karena beberapa hari terakhir ini memang para jemaah sedikit kerepotan untuk disulitkan dengan adanya cuaca ekstrim ini. Mengingat cuaca ekstrim hujan ras ini disertai dengan hujan es yang besarnya sebesar kacang. Jadi sangat mengganggu sekali. Ini juga perlu diperhatikan juga ya Reza bagaimana dengan aktivitas jemaah haji lainnya mengingat dengan ada proses evakuasi yang terjadi di sekitaran masjidil, Haram. Bagaimana kegiatan jemaah haji disana juga ini perlu diperhatikan ya Reza. Ya kita sudah tersamu dengan Muhammad Nur Sanofi. Salah satu.